Selamat datang di Desa Blangru, Kecamatan Bakhtia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Di Desa Blangru, terdapat beberapa potensi mulai dari budidaya udang, ikan, dan baru-baru ini juga terdapat ternak ayam broiler yang merupakan sebuah usaha yang bekerjasama antara masyarakat dengan PT. Pokpan. Pemanfaatan kotoran ayam broiler sebagai pengganti pupuk dalam pengolahan tambak, sehingga dengan adanya pemanfaatan kotoran ayam tersebut dapat menjaga kebersihan kandang dan populasi lalat pun dapat berkurang. Usaha budidaya ayam broiler memang dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan besar, mencapai puluhan juta setiap bulannya. Selamat datang di Desa Blangru, Kecamatan Bakhtia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang kami berpotensi dengan tambak udang dan ikan. Selain daripada itu juga ada berpotensi dengan adanya pemanfaatan kandang ayam potong. Dengan adanya kandang tersebut, di desa kami dapat menyerap beberapa bekerja yang sehingga dengan keberadaan kandang ayam tersebut, jadi dapat membantu ekonomian masyarakat cuma resiko daripada ayam tersebut. Kadang-kadang manakala waktu musimusian atau kandangnya kurang bagus atau kurang bersih dapat menyebabkan janti lalat. Semacam lalat artinya mengganggu dalam makanan masyarakat karena lalat tersebut pergi waktu sesudah panen, terbang daripada tempat tersebut sehingga lalat tersebut mencari makan di warung-warung dan di rumah-rumah warung kami. Mau solusi baik dari tim inovasi ataupun daripada dinas terkait bagaimana cara mengatasi untuk tidak terjadi yang bisa bilang lalat tersebut. Itu saja dari kami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahiduddin, mempemilik kandang di Kampung Blangzu, Kabupaten Aceh Utara. Usaha sejak dari tahun 2017. Penghasilan saya per bulan hampir mencapai 30 juta. Pemasaran ayam sampai ke Takingon, Medan. Harapan kedepannya untuk memajukan ekonomi masyarakat di segeliling. Kapangan kerja untuk warga sekitar sehingga angka pengangguran berturang. Kerjasama dengan perusahaan PT. Pokpang. Modal yang dibutuhkan pertama 250 juta untuk kandang, beli aksesori tempat pakan, tempat air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjambung nyerah, bungung si ulah, indah lah gawinah. Jadi, dengan berupungnya, anak-anak muda yang menganggut, nabuk kegiatan dalam usahanya dapat membantu masyarakat. Kadang-kadang dalam juga penin, tumpeng, betul, 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 betul. Tim pelaksana inovasi desa kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara.